Honda menghadirkan motor Nugget Sport 125cc di kelas entry level. Motor tersebut diberi nama Honda SP125. Motor ini dipasarkan di India, sehingga desainnya disesuaikan dengan selera pasar di sana, di mana motor ini memiliki hitlamp yang cukup besar yang sudah menggunakan LED. Di bagian bodi hingga ke belakang, memiliki lekukan-lekukan yang sporty namun terlihat muskular, dengan menggunakan jok tandem mengingatkan kita pada Honda Verja. Dan cover knapot berwarna krum. Di bagian kemudi, motor ini juga sudah menggunakan panel instrumen digital yang dilengkapi dengan eco indikator. Menariknya, motor Nugget Sport ini memiliki mesin dan fitur yang umumnya terdapat pada scooter metrik Honda di Indonesia. Sebut saja penggunaan mesin baru dengan teknologi ESP. Suara starter yang senyap berkat adanya fitur ACG Starter yang dibenamkan. Terdapat pula fitur idling stop system atau ISS seperti yang terdapat pada Honda Beat, dan kombi brake system hingga side stand switch engine cut off. Untuk spesifikasinya, motor ini mengusung mesin 123,9 cc, ESP, satu silinder, SOHC, berpendingin cairan dengan manual transmisi 5 percepatan. Mesin tersebut mampu memuntahkan tenaga sebesar 8 kW atau 10,8 Vs pada 7500 RPM. Dan torsinya sebesar 10,9 Nm pada 6000 RPM. Bobotnya sendiri cukup ringan, yaitu hanya sekitar 116 kg, dengan tinggi jog 790 mm. Kemudian pada sektor pengeremannya, di depan menggunakan cakram dan di belakang masih mengandalkan rem tromol. Di bagian kaki-kakinya, Honda SP-125 ini menggunakan suspensi teleskopik di depan dan suspensi ganda di belakang yang dapat disesuaikan tingkat kekerasannya. Motor ini menggunakan pelek berpalang 5 berukuran 18 inch di kedua rodanya. Di depan dibalut dengan ban berukuran 80 per 100, sedangkan ban belakang menggunakan ukuran 100 per 80. Menariknya, dengan fitur-fitur yang dibawanya, motor ini terbilang cukup murah. Di India, Honda SP-125 ini dibanderol 89.131 rupiah, atau jika dirupiahkan sekitar 16 jutaan.